Dan saya dibesarkan dalam lingkungan Jawa Satu lingkungan yang menurut saya Faganistik Tidak hanya Jawa tapi juga Sunda Sejak masa kanak-kanak saya Saya cukup dekat dengan Kris, Kris itu dianggap Satu senjata yang dianggap keramat Dalam lingkungan Jawa Dan dekat dengan wayang orang Kultur Jawa Atau wayang golek Kultur Sunda Kedua kultur itu Menurut saya Faganistik Dan lingkungan pagan ini Membentuk 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 bahasa tubuh saya Dan ini Yang membawa saya Memasuki Perkembangan baru Perkembangan teknologi Atau Kehidupan Kehidupan Modern Tetap ada semacam Satu lingkungan Paganistik Yang Yang Melingkungi saya Saya selalu cerita dengan bahasa Sama seperti Saya tidak Percaya dengan agama Sampai usia Sekitar 25 tahunan Seperti itu Saya menganggap Pusi Pusi yang saya tulis itu Seperti sebuah siksaan Karena saya tidak menemukan apa-apa Dari Pusi yang saya tulis Saya masih lebih suka membaca Pusi yang ditulis oleh Penyair-penyair lain Tapi ketika Saya mulai Menemukan sesuatu Bahwa Ternyata Selama ini Saya tidak menulis Dengan melibatkan tubuh saya Sesuatu Mulai terbuka Dan Saya mulai belajar Dengan cara bodoh Yaitu Misalnya Menulis Dalam keadaan telanjang Atau Ketika Saya menemukan Kata terguncang Saya ingin Tidak menggunakan Kata terguncang itu Tapi Menggunakan sesuatu Yang membuat Ketika orang Membaca puisi itu Seperti terguncang-guncang Disitu Tubuh Menjadi Kamus utama saya Untuk mengerti Apa yang Saya tulis Segitu dulu Saya selalu Bekerja dengan Tubuh saya Program Program Rebelline ini Untuk saya jadi Satu kesempatan Untuk Retreat Dari Indonesia Dan Bertemu Dengan Dunia yang lain Dan Saya sungguh-sungguh Ingin Disini Betul-betul Saya hidup Dengan Semua yang ada Disini Tanpa Indonesia Dan Memperlakukan Tubuh saya Sebagai satu eksperimen Bagaimana Saya bisa tetap Berhubungan Dengan Konteks Disini Walaupun Saya tidak bisa Berkomunikasi Dengan Apa Menggunakan Bahasa Untuk mengerti Apa yang terjadi Saya hanya Minta Bantuan Diam Untuk Panterjamahan Hanya Dalam hal-hal Seperti ini Tapi Dalam kehidupan Sehari-hari Saya berjalan Dengan tubuh saya Berlin Menurut saya Menjadi Eh stop dulu ya Nanti aku masuk ke Berlin Selamat menikmati